Mirsa Ribuan Santri se-Kabupaten Sumedang menghadiri peringatan Hari Santri Nasional di lapangan pusat pemerintahan Sumedang. Di momen Hari Santri Nasional tahun ini, pemerintah berharap selain pintar dalam hal agama, para santri juga melek teknologi modern. Peringatan Hari Santri Nasional yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dihadiri Ribuan Santri dan Santriwati se-Kabupaten Sumedang. Selain para santri, petugas pengurus Pondok Pasantren dan Tokohagama turut hadir mengikuti upacara peringatan tersebut. Sekda Sumedang Tutiruswati mengatakan peringatan HSN ini memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu bagaimana kita merefleksikan perjuangan para syuhada terdahulu dalam perjuangan memerdekakan negara Indonesia melawan penjajah yang direfleksikan oleh para santri di zaman sekarang. Ya, jadi Hari Santri di Kabupaten Sumedang, sebetulnya kan maknanya bagaimana kita merefleksikan, mengevaluasi terkait dengan semangat juang para syuhada-syuhada tahun 1945 di 22 Oktober 1945, di mana di sana perjuangan-perjuangan melawan penjajah, gitu ya. Kalau dulu angkat senjata, sekarang mari kita melawan kebodohan dan kemunduran, itu dengan angkat pena. Kalau dulu dengan otot, sekarang dengan otak, gitu. Nah, sehingga kami tadi mengajak dari Sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, tadi saya bacakan bahwa santri itu bisa jadi apa saja. Karena semua pendahulu-pendahulu yang berhasil itu ternyata banyak yang berlaku di atang santri. Jadi, santri yang dilengkapi, yang disempurnakan dengan kemampuan teknologi dan informasi, kemampuan ilmu pengetahuan. Jadi, pada intinya santri saat ini tidak hanya membaca artisan, tidak hanya membaca artisan dan sebagainya, tapi kuasai teknologi dan informasi, kuasai ilmu pengetahuan, sehingga santri yang cerdas tentunya akan menjadi kader-kader bangsa untuk sama-sama memajukan bangsa Indonesia. Tuti mengklaim dukungan dari pemerintah sangat baik terhadap pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan visi-misi, pemerintah Kabupaten Sumedang pun berkomitmen untuk memperkuat posisi pesantren dalam hal pendidikan. Salah satu kebijakan yang diambilnya adalah semua siswa SD yang akan melanjutkan ke SMP harus sudah tamat baca ikro. Diki Guntara, Bandung TV